Intro Baris Krim Mabes Polori menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan atau sara dan penyebaran berita bohong atau hoax pada Senin 31 Januari 2022. Edy ditetapkan sebagai tersangka setelah menjeladi pemeriksaan selama beberapa jam di Baris Krim Polori, Jakarta. Hal itu disampaikan Karopen Mas Divisi Humas Polori, Berijian Ahmad Ramadan, kepada awak media di Jakarta. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik memeriksa 57 orang yang terdiri atas 37 saksi dan 18 ahli. Setelah status hukum naik menjadi tersangka, Edy kemudian langsung diamankan dan digiring menuju rutan Baris Krim Polori untuk menjalani penahanan. Akibat perbuatannya, Edy disangka telah melanggar Pasal 45A Ayat 2, Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang IT, lalu Pasal 14 Ayat 1, dan Ayat 2 Pasal 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jawa Pasal 156 KUHP. Ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun, kata Ramadan. Diberitakan sebelumnya, Baris Krim Polori tengah menindaklanjuti semua laporan kepada Edy Mulyadi. Laporan ini berawal saat Edy menyampaikan pernyataan yang menyebutkan, istilah tempat jin buang anak saat tengah mengkritik perpindahan IKN ke Kalimantan Timur.